Sementara itu saudara, setelah diperiksa sebagai saksi di Kejati Jawa Timur, Ibu Ronald Tanur ditetapkan jadi tersangka kasus suap pengurusan perkara Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya. Ibu Ronald Tanur melalui tersangka LR menyuap Hakim Pen Surabaya agar Ronald Tanur bebas dari hukuman. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap MB. Penyidik telah menemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi yaitu suap dan atau gratifikasi yang dilakukan oleh MB sehingga penyidik meningkatkan status MB Ibu Terpidana Ronald Tanur dari status semula yaitu saksi menjadi tersangka.